Klarifikasi Dewi Persik usai dituding jatuhkan Putri Ariyani Dewi Persik memberikan klarifikasi usai menyeret nama Putri Ariyani dalam video live di akun Instagramnya beberapa waktu lalu yang viral di media sosial ketika itu mantan istri Aldi Tahir tersebut terpanjang emosi dengan salah satu netizen yang menyoroti aksi panggung saat gelar konser di Singapura yang dinilai seperti joget sirkus Dewi Persik menjelaskan bahwa video yang viral itu sedatinya berisi penjelasannya soal Putri Ariyani yang viral setelah mendapat pujian yang melimpah ruah saat tampil di America's Gold Thailand Oleh karena itu melalui video yang diunggah di media sosial Dewi Persik menegaskan membawa nama Putri Ariyani bukan karena ingin menjatuhkan remaja 16 tahun itu ia justru mengingatkan bahwa potensi anak bangsa harus bisa dihargai di negerinya Tidak ada video saya menjatuhkan Putri Ariyani Video saya mengatakan kita semua apresiasi Saudara kita yang berjuang di luar negeri Ucap Dewi Persik Justru video saya itu mengatakan bahwa ayolah Kita semuanya itu mengapresiasi saudara-saudara kita yang berjuang di luar negeri atau di negara orang Tambahnya Dewi Persik menyebut Putri Ariyani sudah berkarya sejak 2014 Berprestasi dengan menjuarai ajang pencarian bakat di tanah air Namun barulah dianggap saat mendapatkan Golden Booster AGT 2023 Karena seperti Putri Ariyani Dia sudah terkenal sejak dulu dari tahun 2014 Dia mengeluarkan lagu Dia sudah mengeluarkan karya-karyanya Ujar Dewi Persik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!